Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lumpur petani Indonesia Sahabat-sahabat petani Update perkembangan padi E351 Sahabat Di usia 38 HST Ini sahabat perkembangannya Seperti ini anakannya Kita cek Turun ke lahan kita Kita cek anakannya sahabat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua belas Dua belas Satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua tujuh Dua lapan Dua sembilan Tiga puluh Tiga satu Tiga dua Tiga 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 empat Tiga lima Tiga enam Tiga tujuh Tiga delapan Tiga sembilan Empat puluh Empat satu Empat dua Empat tiga Empat 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 lima Empat enam Empat tujuh Empat delapan Empat sembilan Nih Lima puluh Ada lima puluh Anakan Satu rumpunannya Sudah sampai Lima puluh Anakan Kayak padi Hibrida Sahabat ya Ya Luar biasa Dan Semua sama Sahabat ya Di tengah juga Rata Ini kelebihan Dari jenis Padi Cibatu Sahabat Karena E351 ini Simpangan Dari padi Cibatu 03 Jadi Tidak heran Kalau Anakanya Luar biasa Mantap Ya Gak Gak Kawatir Walaupun Tanamnya Agak Jarang Sahabat Ini pada Akhirnya Nanti akan Rapat Endingnya Itu rapat Sahabat Ya Ini kelebihan Dari jenis-jenis Tadi Cibatu Yang sudah Pernah Kami tanam Pada musim Sebelumnya Dan E351 Ini Adalah Jenis Padi Cibatu Terbaru Cuma Namanya Aja Kata Dikasih Kode E351 Anakanya Saya hitung Tadi Sudah Sampai 50 Mengingatkan Saya Kepada Padi Hibrida Kayak Padi Mapan Yang sudah Terkenal Jago Bikin Anakan Ternyata Padi E351 Ini Juga Seperti Itu Sahabat